selamat menikmati ini aneh banget kata gue mah lu cari tau lagi deh ini beneran apa enggak ngiri aja loh Pempa siang kami lanjutkan saudara tertipu tawaran kerja puluhan warga Jakarta Timur terjerat pinjaman online hingga mencapai 1 miliar rupiah para korban melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian 27 orang pelama kerja diduga menjadi korban penipuan dan penggelapan bermodus pencurian data pribadi untuk pinjaman online atau pinjol penipuan dilakukan karyawan toko penjualan telpon seluler di pusat grosir Cililitan Jakarta Timur puluhan pelamar kerja itu dijanjikan pekerjaan dengan syarat menyerahkan KTP dan ponsel bersamaan dengan surat lamaran kerja pada terlapor data para pelamar kerja itu diduga dicuri untuk mengajukan pinjol masa gue terdaftar di pinjol gue ditagi 50 juta sedikit ke... ooo... ke depan apa 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 Terima kasih.